what's up welcome back again di channel bapak putra kelelquis apabailah asal moni seperti biasa saya akan memberikan konten menarik bagiku sih kalau bagi kalian gak menarik ya terselah bodo amat maunya intinya saya akan mereview barang ultralex gas ini namanya gas ya yang pertama hikok ya klasik ini 230 gram kelihatan gak 230 gram ya nah yang ini berapa gram ini namanya camping gas canister berapa gram ini nah ini nih 220 gram berarti lebih berat ini dibanding ini ya nah terus kelebihan kekurangannya yang pertama kelebihan ini kelebihan ini yang pasti harganya lebih murah ya kalian bisa nyari di al di apa alfamat di indomaret bisa ya nyari kayak ginian ada yang warnanya hitam juga kan yang itu apa namanya ada yang ini kelebihannya yang pasti ini lebih murah daripada ini terus kekurangan ini kekurangan ini tuh dari segi packing ya kalau yang ini itu ketika di packing itu bisa masuk ke nesting kalian nesting kan segini nah ini dimasukin ke sini jadi perp sama kompor kompornya dimasukin bisa ya kalau ini pasti terpisah nggak bisa masukin nesting soalnya nesting segini doang terus ini ini pasti kan menonjol nah itu mungkin dari segi packing nah yang ini kelebihannya yang pasti itu lebih ringan lebih ringan 10 gram ya terus kelebihannya juga dari segi packing lebih efisien apa lebih nggak menguras tempat lah kalau di carrier ini ya bagus nah kekurangan ini ini gampang banget bocor sininya nih saya udah punya ini gampang banget bocor sih ini terus kekurangannya juga buat ngisi ngisi ini apa ngisi anginnya ngisi gasnya itu kita harus beli adapter nah adapternya itu harganya tuh harganya 20 ribuan nah itu kalau kita beli di online bisa sampai 25 karena ongkirnya mungkin ya nambah 6 ribu 7 ribu kan nah ini caranya saya belum ngambil adapternya pokoknya ini adapter kecil ya terus kayak gini nah disininya kadang kayak goyang-goyang lah ini gampang banget bocor nah itu kekurangannya ini tuh gampang banget bocor sih terus yang ketiga kekurangannya ini tuh ini ketika saya masang ke kompornya nih ya ini kan terlalu tinggi jadi rawan banget koncangan apa kalau koncangan sih kemungkinan karena ini nestingnya di atas kemungkinan bisa gampang jatuh juga terlalu tinggi sih nah itu jadi menurut saya seimbang lah ya tapi kalau sekarang saya lebih suka pakai yang ini karena ini saya ini sih malas malas nyuntikan ini kesini ganti-ganti nama bawa ini simple bawa ini terus pakai ini terus ini tahan banting lagi maksudnya tahan cuaca gitu udah susah jatuhnya kalau ini nih soalnya penahannya nggak cuma 123 tapi ini juga jadi penahan gitu jadi ketika apa tanah-tanah diperkemahan itu di kem kem areanya itu apa nggak rata ini lebih suka ini saya sih tapi kalau ringan ya pasti inilah saya kalau disuruh mireh milih karena ringan ya pasti ini nah kalian bisa menentukan sendiri ya gas mana yang bagus ini harganya ya itu 40 ribuan ya mungkin kalau kalian beli langsung ke tokonya 50 ribu kalau beli di online itu ya kan karena ongkir jadi 50 ribu gitu ya ini 50 ribuan lah sekitar situ nah ini bisa didapatkan 10 ribu 13 ribu 19 ribu 20 ribu ya nah ini lebih ekonomis nah makanya saya lebih suka yang ini sih sekarang tapi komponenya tetap kedua ini yang ringan sih nah kalian milih sendiri lah ya oke semoga bermanfaat konten kali ini jika kalian suka kalian tahu kan harus ngapain oke bye 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 Terima kasih.